Ketika mendapatkan warna suara seperti Yubu, di fikiran atau di benak Yubu, apa yang ada? Di kualahan. Sumpet kualahan. Sumpet kualahan dalam arti, karena materinya yang dia kasih sudah pernah di-record. Sumpet kualahan dalam arti, karena materinya yang ada di-record. Sumpet kualahan dalam arti, karena materinya yang ada di-record. Bersamamu, bersamamu, biarlah kini ku pergi. Biarlah membawa perih, kan ku kenang dirimu yang selalu di hati. Biarlah semua kan berakhir. Ku coba menghalau, rinduku ini. Cinta memang tak bisa dipisahkan, juga tak mudah untuk dilupakan. Rasa rindu yang tinggal semakin mendalam. Bersamamu, bersamamu. Wow, wow, wow. Ya brothers, kembali dengan Bright Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol, mengupas tentang perjalanan dan karir dari musisi-musisi yang sudah lama berkecimpung di jelur musik Indonesia. Yang semoga saja sebentar lagi akan gue internasional. Amin. Kembang Tulip, yang tentu dari Bright sendiri sudah banyak menyaksikan, sudah tahu karakter lagunya. Dan sedikit kita akan mengupas, yaitu apa yang tertuang di album, boleh kata album ya, Kembang Tulip. Sebagai penyanyi, lu merasa asik nggak sih ditempatkan di salah satu yang memang kayak beda banget lu dengan SD12 kan gitu ya. Tiba-tiba lu menemukan seperti ini kan tantangan baru. Sebagai penyanyi, anda bagaimana kira-kira? Aku ingin tahu dong. Wah, banget lah. Karena gue mikir gini, segala sesuatu nggak pernah gue menganggap gimana aku berpijak tuh, gue tuh ngerasa ini gampang. Nggak pernah gue menggampangkan sesuatu, tapi ketika gue pelajarin, ketika gue selamin ini, wah ini gini. Pas gue coba nyanyi dengan apa yang udah irde, kasih tahu. Mor, lu begini, begini, begini. Lu caranya-nya begini, cengkoknya begini lah, nggak tuanya begini. Gue selamin, ternyata apa sudah dapet? Bener juga gede. Jadi gue punya warna eh, morsas banget ini udah. Jadi respon dari musisi-musisi juga. Alhamdulillah juga, ya makinnya karena respon positif dari mereka beliau-beliau yang udah senior juga oke, kita malah makin semangat banget lah gitu. Tentunya ada tingkat kesulitan nggak lu? Karena kalau gue denger dari satu, kedua, ketiga, itu memang bener membutuhkan satu power. Dan napas yang panjang. Kemudian dengan lirik-lirik lagunya, lompat-lompatannya, di sekian lagu itu paling mana yang paling jadi tantangan? Oh lagu ini, lagu Hingga Memutih Kepala. Hingga Memutih? Track 2. Track 2. Album Kembang Tulip, Hingga Memutih Kepala itu menurut saya tantangan. Aku dan kamu, diciptakan untuk bersama tanda manusia. Tidak, itunya. Legato-legato ini untuk saya, ini nggak biasa. Sama ada satu lagi hati ini milik siapa. Yang di bagian bridge, koda, tengah itu ada. Ada itu. Gimana? Mana mungkin Angsa terbang sendiri Tanpa pasangannya Oh Begitupun aku Yang tak mungkin sendiri Tanpa kau di sisiku Itu kan not-not zaman dulu ya Rasanya Rasanya Tisnya seperti itulah kira-kira Sekarang kita mau ngobrol Sama pendatang baru Terkait dengan Ini kan Pertemuan sesuatu yang Semua itu Memang kuasa menentukan Lu bisa ketemu di mana Aku di Pas gue lagi nawarin deh Hatsu Lagi nawarin mobil ya Otor mobil Tapi sengaja itu Ya Cuma mobil Enggak jadi Enggak jadi Enggak jadi Karena pandemi kan Itu sengaja itu gimana Seawal-awal pernah ketemu Enggak sih Enggak Enggak Cuman ya namanya Kalau saya kan Memang basicnya Backgroundnya marketing Jadi ketemu Dengan siapa aja Dan kapan saja Bisa dimana aja Ya tiba-tiba aja Gue pikir lu mau jawab Gue awalnya di stalking-stalking gitu Gue pikir lu mau jawab gitu Terus Ini rekomendasi sama temen dia juga Temen aku Jadi Ayo rekaman di sana Di Bang Yobo Di Bang Yobo aja Akhirnya Tidak Yobo ini kan Sebagai arrangement Di lagu Ronald yang pertama ini ya Single pertama Ketika mendapatkan warna suara Seperti Yobo Di pikiran Atau di benak Yobo Apa yang ada Di kualahan Sempat kualahan Karena materinya Yang dia kasih Sudah pernah di record juga Jadi ini gimana ya bongkarnya Supaya jadi milik dia Kalau kemarin Masih beratakan Songnya dua kali Balik lagi ke song dua kali Revnya empat kali Kelamaan Ampere Masih-masih mangkuk Yang akan tidur Ampere enam Ampere enam ini Ampere enam Wah pun Banyak lah Ampere enam menit Apa itu Mas ini aku bongkar ya Ini Dia beri aku Waktu seminggu paling lama Sudah jadi Aku kasih waktu Terus Dia take vokal Take vokal sih gak susah Sebenarnya Sebenarnya Baru in voice Baru in voice Estimasi Estimasi Mas estimasi Dua hari harus putas ya Pernah terpikir gak bu Ah lu kan Jadi ini kan Marketing mobil Kenapa lu jadi penyanyi Udah berkening-berkening aja Pernah terpikir kayak gitu gak Enggak sih Enggak ya Karena bermusik itu kan Dari hati banget Universal Universal Jiwa Hobi Jiwa hobi Nah sekarang baru aku tanya Kepada Ronald Tentunya disini kan Kadang-kadang Untuk menjadi seorang penyanyi Dikatakanlah demikian ya Atau Itu dikatakan lagi Bisa dari bakat turunan Atau dari Karena faktor latihan Seperti itu kan Ini sesuatu yang sungguh luar biasa Ujuk-ujuk tiba-tiba jadi penyanyi kan Gue kaget Itu kan jadi penyanyi Itu gimana ceritanya tuh Tapi sebenernya Kalau saya gak kaget sih pak Gak kaget ya Kaget kalau dia ikut MME Kaget bener Gila Jadi MME Dia sekarang Lawan Swardi nih Sebetulnya juga Gak ada Gak disangga-sangga juga sih bang Karena Sebetulnya sih cuma hobi aja ya Hobi Hobi nulis Terus Hobi Sebenernya saya main gitarnya juga Nada dasar aja gitu Cuman Dari nulis itu Apa Mengukapin rasa ya Rasa dalam tulisan Kemudian Saya bikin Nada-nadanya Dan pas dapet inspirasinya Ya Jadi begitu aja Cuma memang kebetulan Yang membuat saya Semakin yakin ya Karena kebetulan Ketemu dengan bro Kribo ini nih Bro Kribo ini Ya kan Bro Yobo Saya cuman kasih Mentahan aja Bro ini kayak gini Lagu gue kayak gini Wah ini bagus Bagus banget Cuman nanti saya Gue rubah dulu ya Semuanya Nanti Jadinya seperti apa ya Karena memang touchnya Dia ini keren banget gitu Recommended banget lah ya Jadi buat Brighters-brighters semua Yang memang punya hobi Untuk nyanyi Menulis Bikin lagu Kalau mau aransmen lagu Yang Kasih ke bengkel Markoto Boleh recommend it Ke Brother Yobo Iya kan Gitu Nuan sanya seperti apa Itu bisa Bisa Karena Zaman sekarang kan gini ya Bang Teknologi kan udah canggih ya Bang Jadi Semuanya itu Bisa kita tampilkan Kalau bicara baik Buruk Ya kan Bicara penilaian Yaitu kan masing-masing Tapi Kalau buat saya Waktu pelajaran di SMA kita Ya SMA 48 Eh Enggak boleh sebut ya Agap Ya kan Seni itu kan Sesuatu yang indah Kokoknya Indah aja lah Indah sajalah Beruntung banget Perempuannya Namanya indah Sebut Kata Ada temen gue Pelukisannya selalu aku Aku Kayak gitu sih bang Orang lebih Satu Keyakinan timbul Tiba-tiba Brahma Merenikan diri Untuk masuk rekaman Nyanyi Bahkan alam Atau Memang dulu-dulunya Pernah Ikut les Atau priva Yang kedua Ketika masuk ke recording Ada gak Katakanlah Sebagai pendamping Pengarah vokal Sebetulnya sih Saya gak pernah rekaman sih bang Gak pernah rekaman Cuman karena hobi aja sih Nyanyi Jadi Kalau ada kondangan Ada undangan Pokoknya Kalau ada mic nganggur Pasti saya Saya lirik Saya ambil Jadi berawal Dari situ Sebenarnya Kalau mic nganggur Mabok Mic itu Micnya nganggur Jangan deh Bina manggur Waktu proses rekaman Ada pendamping Pengarah vokal Sebenarnya waktu yang Lagu Biarlah ini Enggak Enggak sih Cuman berdua aja Jadi Materi Sebenarnya Saya udah pernah rekam lagu itu Cuman Masih mentah lah ya Masih mentah Di gubah Sama Bro Yobo Terus Jadi seperti ini Bang Oke tuh Saya bilang Terus Gak pake latihan Kalau gak salah kita ya Saya gak pake latihan Tiba-tiba langsung Karena dia sudah hafal lagunya Cukup Dia hafal lagunya Teng juga Aku udah kirim Ini bagaimana Seperti ini Cuman Bagaimana Di rumah Di studio Pasti ketang bola Enaknya Jadi Karena pengalaman Bro Yobo ya Mungkin ya Bang Jadi Dia direct langsung Jadi Ini harus begini Vokalnya Ini harus begini Ini harus Diseperti ini kan Gitu Nah Itu sih Cuman nanti Untuk yang Di lagu saya yang kedua Singul yang kedua Nah judulnya Pelan-pelan Itu memang langsung Di direct oleh Yang ahlinya Yang ahlinya Ahli vokal Brother Morsas Suhu Kita tampilnya Gitu sih Bang Morsas Sudah tahu Sudah begitu Katakanlah Akrab dengan Karakter suara Ya kan Kalau Dari Morsas sendiri Dari karakter suaranya Mr. Ronald Menurut Morsas Adakah sesuatu Yang Dulu orang Pasti Mengatakan Lu kalau mau laku Mesti suara-suara Yang ngejual Gitu loh Ya kan Suara yang komersil Nah Kalau dari Morsas sendiri Pandangan itu bagaimana Dan terhadap Si Ronald juga Kira-kira Kaitannya lah Sedih Sedih Jat sini dong Mujepkan 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 air Mujepkan Lu mau ngomong Jadi gak enak Bagus Terbuka Sajalah Ngomong Ngomong ya Ya Kalau Kata gue sih ya Semua Semua manusia Kan Masing-masing Punya karakter Punya talenta Masing-masing Gimana Individunya Ngolahnya Nginya aja sih sebenarnya Kalau individunya Cuman Hanya di mulut Gue pengen jadi penyanyi Gue pengen Jadi star Tapi Keseharianya Apa yang dilakukannya Tidak pernah melakukan Apa yang dia penginin Ya susah Contohnya Kalau dia pengen Menjadi vokalis Saya pernah ngasih Ke Brother Ronald nih Bilang Bro Kalau bisa Lu sehari nyanyi 2 jam deh Powerful aja Nanti disitulah akan tahu Dimana titik Pitch Yang enak Dimana Cara dinamika Ngenakin lah Lagu itu masih akan tahu Ketika kita udah terbiasanya Gitu sih seperti Ini serius tapi ya Serius 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 Dan Dan Berintas Nanti kita akan sambung kembali Dengan perbincangan kami disini Podcast Pride Indonesia Oke Tidak Dari Kembang Turip sendiri Ada eni Rencana-rencana ke depan Hmm Untuk album sendiri Ada sih Rencana-rencana ke depan adalah Cuma Kita kan kembali lagi Yang saya bilang Awal Tadi Ngalir aja Gak tau kemana Kita tetep Gak semangat Buat berkarya terus Kita udah prepare 4 album Tinggal keluarin satu single Atau mungkin mau keluarin album Gimana nantilah sesuai kesepakatan kita-kita semua nanti Ya penontonnya kok adem-adem ayam gitu ya Itu gimana tuh Berlalu bener kayak gitu atau gimana Tantangan dari Vox ini sendiri Sangat beda sama musik-musik Yang udah saya pernah jalanin Vox ini tidak perlu Orang yang harus jingkrak-jingkrak atau Ikut euphoria Mengiringi kita, kecuali memang Alunanya memang mengajak dia untuk Ikut berlenggang gitu Dia lebih menikmati sih Karena lebih dia mempelajari liriknya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati